Sidang di tempat kejadian perkara ini memang diminta oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Edward Sinaga terkait dengan keterangan yang diberikan oleh sepasang suami istri yang ngekos di rumah Margaret selama 3 tahun lebih bernama Susiani dan Handono Elis. Dan ini dari kuasa hukum Agusta sendiri, dari Hotma Pari Sutape, yang juga menyatakan ada 6 fakta penting yang terungkap dalam sidang yang digelar tadi pagi ya Tom. Kita beralih ke informasi lainnya, jejaran lukisan pahlawan sepanjang 6 km berhasil pecahkan rekor muri. Seluruh lukisan merupakan karya siswa sekolah dasar di Garut, Jawa Barat. Ada hampir sejuta lukisan bertema pahlawan dan perjuangan terpampang di sepanjang Jalan Abad Yani, Cimanuk, dan Oto Iskandar di Nata. Jika diurut, panjangnya mencapai 6 km. Seluruhnya merupakan karya siswa sekolah dasar di Garut. Ada 93.000 SD yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lukisan sepanjang 6 km ini akhirnya berhasil memecahkan rekor muri. Penghargaan pun diberikan kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Garut sebagai penggagas acara ini. Pada hari ini, Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat suatu peristiwa superlatif, yang mana ini adalah masuk dalam salah satu kriteria muri yang paling. Di mana dalam gelar kreasi Pramuka pada hari ini juga sekaligus memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Selain untuk memperingati Hari Pahlawan, kegiatan ini juga bertujuan menanamkan semangat perjuangan kepada para siswa. Bukan tema-tema kepahlawanan juga mungkin untuk meningkatkan kreativitas. Kita sambungkan acara ini menjadi gelar kreasi Pramuka Siaga dan Penggalang untuk lomba menggambar dengan tema pahlawan. Seluruh lukisan dikumpulkan selama dua minggu. Para siswa pun antusias memeriahkan Hari Pahlawan tahun ini. Melukis juga Sakila? Itu. Ikut melukis? Iya. Lukisan apa Sakila yang dimikin? Ibu Kartini. Ibu Kartini? Nah, ini kan Hari Pahlawan. Harapan Sakila apa dari Pahlawan? Anak-anak bisa mengikuti sifat-sifat pahlawan. Sebagai apresiasi, para siswa juga mendapat piala dan penghargaan dari penyelenggara. Selain memecahkan dekor muri, peringatan Hari Pahlawan juga diisi dengan penampilan drama perjuangan yang diperankan guru dan murid. Pementasan ini melibatkan 200 peserta. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.